Ingatkan, mereka yang masih berani-beraninya, buang limbah ke sungai, ini sekarang berhadapan dengan saya. Tetapi saya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada laporan. Bagaimana, sehat? Mau pada ke mana? Ke warga, Pak Pak. Ke warga. Mau ke apa? Mau ke pasar. Ke pasar. Ini anaknya umur berapa? 6 tahun. 6 tahun, udah sekolah belum? Udah. Udah. Bapak mau ke mana? Mau pulang, Pak. Oh, rumahnya di sana. Terus dari mana di sana? Dari? Oh, muter aja. Jalan-jalan. Oh, ini jadi macet ya semua? Punten? Maaf ya. Saya lanjut deh, biar nggak macet. Oke, itu masalah banjir karena sampah. Siap. Kalau kemarin ini yang berubah warna tuh? Itu limbah. Limbah? Udah ketahuan. Oh, iya. Ingatkan mereka yang masih berani-beraninya buang limbah ke sungai ini sekarang berhadapan dengan saya gitu. Betul? 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 Tetapi saya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada laporan. Karena nggak mungkin saya 24 jam juga di sini kan? Dinas LH aja nggak bisa, apalagi saya sendirian gitu. Jadi, begitu nanti ketangkap lagi. Silahkan. Polisi siap ya? Siap. Siap. Tunggu tangan dong. Kalau misalnya baru diduga, LH dulu, dicek ke lab gitu. Karena kita juga nggak boleh langsung nangkap. Tapi kalau kebetulan ketahuan pas, lagi ngocorin tuh, ngebuang limbahnya gitu, wah itu mah OTT. Kok mau ada foto dan videonya? Sudah gitu ya. Jadi jangan ragu ya. Nanti jaga sungai kita ini. Pada pagi hari ini, ini adalah perhatian yang luar biasa. Dan ini penghormatan kami yang sangat luar biasa, bahwasannya jajaran pemerintah Kabupaten Bekasi betul-betul berhatian kepada warganya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bang ya. Siap. Sudah. Salam tangguh. Salam tangguh. Ya. Sehat terus ya. Makasih ya. Saya tadi sudah instruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pengawasan di sini. Baik melalui patroli ataupun kunjungan rutin maupun menggunakan alat. Alat untuk memonitor, memantau apakah itu kamera CCTV ataupun alat apapun. Sehingga tanpa harus ke sini sudah bisa terlihat. Yang kedua, saya juga minta bantuan masyarakat. Karena masyarakat di sini yang pertama adalah paling terdampak. Yang kedua adalah juga yang standby di sini 24 jam. Jadi begitu ada indikasi mencurigakan, itu segera kita laporkan agar bisa tangkap tangan gitu. Karena kalau tangkap tangan, prosesnya bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau sudah pencemaran, lalu sudah tidak ketahuan lagi sumbernya, dicari itu kan harus lab dulu, harus pengadilan dan sebagainya panjang sekali. Tapi mudah-mudahan dengan tindakan ini saja, para pengelola kawasan ataupun pabrik ini sekarang sudah harus berhati-hati. Karena mereka sekarang akan berhadapan dengan kami jika melakukan kembali pencemaran seperti itu. Terima kasih telah menonton!